Benyamin Netanyahu sebagai Perdana Menteri Israel menuduh Hezbollah tengah mempersiapkan serangan besar-besaran terhadap pasukannya. Hezbollah berencana menyerang Israel dengan jeep, sepeda motor, roket, dan dengan rudal melalui terowongan bawah tanah, jika Netanyahu dalam wawancara dengan Surat Kabar Perancis Genius dan Europe 1, Rabu 23 Oktober 2024. Lanjut PM Israel menyatakan, apabila rencana tersebut gagal dicegah dampaknya akan berbahaya. Menurut Netanyahu, akibat serangan itu akan lebih besar dari operasi banjir Al-Aqsa yang diluncurkan Hamas pada 7 Oktober 2023. Terima kasih telah menonton!